Bersambung Bersambung Wuling Almas Hybrid 2023 dan harga yang mungkin akan menjadi pesaing Corolla Cross. Bersambung 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 Wuling Almas Hybrid 2023 tampil mengejutkan di Ajang Indonesia Electric Motor Show IEMS 2022. Karakternya memang tidak terlalu mencolok mengingat tampilan fisik Wuling Almas Hybrid ini masih mirip dengan Wuling Almas RS. Hal ini terlihat dari emblem RS di grille depan, namun, jika Anda melihat lebih dekat, ada perbedaan, antara lain, aksen biru pada bumper depan yang memanjang di antara lampu depan kiri dan kanan, persis di bawah grille. Bersambung Sorotan ini saat Almas RS mendapat warna merah, lalu ternyata mobil ini menggunakan ban ukuran 215 x 55 R18. Lalu di bagian belakang, ternyata huruf Y yang bentuknya seperti petir juga disematkan logo hibrid. Selain itu, hampir semua ukuran bodi Wuling Almas Hybrid mirip dengan Almas RS. Panjang 4.655 mm, lebar 1.835 mm, tinggi 1.760 mm dan jarak sumbu roda 2.750 mm. Terima kasih telah menonton! Almas Hybrid dengan mesin 2.0 liter dipadukan dengan motor listrik dan baterai listrik, jika diperhatikan, sepertinya sama dengan yang dipasang pada Wuling Xingchen Hybrid 2022 yang baru dirilis di China, yang disebut Wuling Asta Hybrid. Mobil tersebut dibekali teknologi hybrid Wuling yang disebut dengan Dedicated Hybrid Transmission, DHT. Sistem menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik dan baterai listrik serta transmisi elektromagnetik, teknologi ini menjanjikan penyaluran tenaga yang lancar, penghematan bahan bakar yang lebih baik, dan juga emisi yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton! Mengacu pada mesin Hybrid Wuling Xingchen, mesin bensin yang digunakan pada Almas Hybrid juga berkapasitas 2.0 liter, 1999 cm3 4 silinder dengan teknologi Siklus Atkinson. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 136 tenaga kuda dengan torsi 175 Nm. Namun mesin tersebut juga terhubung dengan motor listrik, sehingga dengan mesin bensin dan motor listrik yang berjalan bersamaan, mobil ini diklaim mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 3,2 detik. Selain itu, mobil baterai lithium-ion ini diklaim mampu melaju bermodalkan mesin elektrik sejauh 1000 km dengan kecepatan sedang di perkotaan. Berkat penggunaan teknologi Hybrid ini, konsumsi bahan bakar Wuling Almas Hybrid bisa lebih irit. Namun jika dilihat dari Xingchen Hybrid, konsumsi bahan bakar Asta Hybrid adalah 4,6 liter per 100 km WLTC, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Cycle atau sekitar 21,7 km per liter pada rute perkotaan. Terima kasih telah menonton! Selain teknologi mesin, Harga Wuling Almas Hybrid disebut juga menarik. Bukan Rp 450 juta, kata tim Wuling yang ditemui autofun di IEMS 2022, selasa 28 September 2022. Jika melihat harga Wuling Almas RS saat ini, harga Almas RSX adalah Rp 379,1 juta dan tipe Almas RS Pro adalah Rp 399,2 juta. Dengan tambahan mesin Hybrid, wajar jika harga Wuling Almas Hybrid tidak akan terpaut jauh dengan Almas RS. Dengan harga Rp 400 juta tentu masih jauh lebih murah dari mobil Hybrid merek lain. Misalnya, Toyota menjual mobil Hybrid termurahnya, Corolla Cross Hybrid, seharga Rp 535,3 juta. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!